Oke sekarang kita mulai dengan transaksi yang pertama Nah transaksi ini kemungkinan adalah transaksi yang paling banyak dilakukan di restoran Jadi misalnya ada pelanggan atau customer yang bukan member datang ke restoran Kemudian dia langsung mengambil meja atau duduk di meja nomor 1 Setelah itu pelanggan tersebut akan disodarkan menu oleh waitress atau server Nah apabila sudah siap, maka pelanggan tersebut akan memanggil server untuk memesan menu Nah jadi pada saat memesan menu, server akan mencatat Nah setelah server mencatat, server akan meng-inputnya ke dalam Rene Jadi server akan melakukan seperti berikut ini Jadi klik di nomor 1 dan klik di pesan ya Atau langsung double klik juga bisa Nah misalnya pelanggan di meja nomor 1 tersebut Dia memesan, misalnya dia memesan aneka masakan yaitu nasi goreng Nasi goreng sebanyak 2 porsi Jadi kita klik saja di nasi goreng Kemudian nasi goreng yang pertama ini tidak pedas ya Nah setelah itu garam sedikit Dan tambah bawang goreng Nah sesudah itu dia pesan lagi nasi goreng yang satu yang sangat pedas Jadi klik lagi di aneka masakan Di nasi goreng ini Nah berarti nasi goreng yang satu ini catatannya berbeda ya Sangat pedas tanpa vecin Nah itu contohnya Nah jadi apabila memesan 2 porsi nasi goreng dan 1 tidak pedas dan 1 pedas harus dipisah Agar server maaf Agar si koki yang mengolah pun mengetahui apa yang harus dia lakukan Jadi sesuai dengan yang diinginkan si customer Nah disini pula ada kotak rincian Jadi kotak rincian ini adalah bisa kita gunakan sebagai catatan menu yang tidak ada disini Nah contohnya Saya klik di nasi goreng ini kemudian saya klik di rincian dan saya klik custom Misalnya jangan pakai lama ya Jangan pakai lama Enter Nah disini saya klik ok Maka akan ada disini ya Jangan pakai lama udah lapar nih ya Seperti itu Nah selanjutnya Di nasi goreng ini pun Tadi ingat pada saat saya meng-input nasi goreng disini ya Nah di aneka masakan Nasi goreng Saya memilih gambarnya Saya memilih file gambar Nah oleh karena itu pada saat misalnya si customer ingin melihat nasi goreng itu yang seperti apa sih Nah kita bisa klik disini ya di gambar Nah kita bisa tunjukkan oh bu ini nasi gorengnya itu bentuknya seperti ini Nah kira-kira seperti itu ya Nah apabila dia memesan 2 Nah disini bisa klik ubah Ya Kemudian menjadi 2 Enter dan ok Nah seperti itu ya Berarti disini sudah 2 x 90 ribu sama dengan 180 ribu Nah Kalau yang ini untuk menghapus Jadi misalnya saya ingin menghapus ya nasi goreng ini Saya tinggal klik dihapus ya Maka nasi goreng yang sangat pedas tanpa vecin dan pakai lama ini Akan terhapus ya Jadi itu fungsinya Jadi harga nasi goreng yang tampil ini pun sesuai dengan harga yang sudah disetting disini ya 90 ribu Oke Nah biasanya Kalau orang makan pasti tentunya dia akan membutuhkan minum Jadi contohnya Customer tersebut dia memesan minuman Dimana minuman itu Yang dipesan adalah es teh manis ya Nah kita lihat disini oke ada es teh manis Nah saya klik es teh manis Nah disini akan keluar Misalnya esnya dipisah Nah seperti itu bisa ya Jangan terlalu manis atau seperti apa ya Nah tapi bisa kita buat sebagai rinciannya lagi Jadi misalnya dia pesan es teh manisnya 2 Maka kita klik disini dan kita bisa klik di pesan lagi ya Tanpa harus masuk di minuman Kita langsung klik di pesan lagi Nah ini es teh manis Misalnya esnya disatukan saja ya Bisa seperti itu Rincian Es digabung saja Nah oke Nah jadi berbeda ya antara Es teh manis dengan es yang dipisah dan Es teh manis yang esnya digabung Nah selanjutnya akan klik di pesan Jadi server akan klik di pesan Saat server klik di pesan ini Maka yang terjadi adalah sebagai berikut ya Saya buka dulu di Kedahuluan Rene Jadi bisa kita paham ya Saya cari yang disini Oke yang ini Jadi seperti yang tadi saya tunjukkan Nah nasi goreng dan es teh manis ya Yang dipesan Jadi nanti Pada saat sudah klik order atau pesan Maka nasi goreng akan tampil ke Atau diprint ke kitchen Dan si teh manis akan diprint ke lokasi bar Dan ada rekapannya Dan tentunya di mesin kasir sudah ada harga Yang harus dibayar Nah sekarang langsung saja saya klik di pesan Nah begitu saya klik pesan Maka Nah ada Disini ya Pesanan telah berhasil dikirim ke dapur Nah pesanan telah berhasil dikirim ke dapur Oke saya Buat di desktop Saya Buat di Struk dan pesanan ya Nah misalnya ini Pesanan 1 Nah kita lihat ya Pesanan 1 tampilannya seperti apa Kemudian Pesanan 2 Dan ini Rekap Nah jadi Tadi saya sudah sebutkan ya Maka akan Ada menghasilkan 3 kali Jadi kalau anda lihat disini Nah ini pesanan 1 Pesanan 2 dan rekap Jadi coba saya lihat Oh ternyata rekap ya Saya salah Nah Ini adalah rekap Jadi rekap ini merupakan Pegabungan antara Nasi goreng Dan es teh manis Nah kemudian Disini Pesanan yang ini Yang nasi goreng saja ini Akan masuk ke Lokasi nomor 2 Yaitu Kitchen Sehingga Koki dari Nasi goreng akan Langsung memproses Nasi goreng ini Nah sedangkan Yang ini Es teh manis Akan masuk ke Lokasi bar Sehingga Koki atau bartender Akan memproses Es teh manis Nah sedangkan Rekap ini akan Muncul di Perintah rekap Atau Manager Atau leader Yang bertugas Untuk mengontrol Apakah Pesanan-pesanan ini Sudah dibuat Atau belum Jadi anda bisa Pahami disitu Jadi fungsinya Seperti itu Tetapi sebaliknya Kalau kita tidak Menentukan lokasi Printer Tidak akan Perlu di print Sampai 3 kali Seperti ini Nah Ini kenapa muncul Karena sebelumnya Kita sudah tentukan Disini ya Di GPS soft Di Rene 2 Dan di Rene 2 Setup Jadi kalau anda Perhatikan di Rene 2 Setup di bagian printer Karena kita sudah membuat Nama printer Kalau kita buat Tidak pakai Tidak pakai Berarti tidak akan Keluar seperti ini ya Begitu juga dengan Rekap Tidak pakai Nah untuk printer Di atas juga Kalau kita tidak pakai Maka tidak akan Bisa print through Nah seperti itu ya Jadi saya batal saja Jadi agar anda bisa Memahami Kenapa sampai Keluar seperti ini Oke saya kecilin saja Dan saya lanjut Ke sini ya Nah Kalau anda perhatikan lagi Di sini kok tiba-tiba Ada muncul Teh botol Dua porsi Ya Dua porsi Sebanyak 15 ribu Tetapi Diskaun 30 ribu Sehingga Totalnya nol Nah anda ingat Kita pernah Membuat promo ya Di sini ya Nah Kalau saya masuk lagi Di pelanggan Di promo Nah ini ada Satu teh botol Untuk kategori Masak Aneka masakan Jadi kalau saya Lihat lagi Akan menempatkan Satu buah teh botol Tiap pembelian Kategori Masakan Kelipatan 100 ribu Nah Kalau saya lihat Di sini ya Di renekasir ini Sudah lebih Ya Sudah lebih dari 200 ribu Nah Oleh karena itu Dia akan mendapatkan Teh botol Secara gratis Sebanyak 2 Walaupun harganya itu Tertera Tetapi ada diskon Ya Sama saja Gratis Nah Selanjutnya Nah tentunya Sambil menunggu Nasi goreng Dan teh Es teh manis ini Diproses bersama teh botol Kasir akan Mengambil Teh botol ini Dan menyerahkan Kepada customer Sebagai Barang gratis Ya Nah di sini Si customer Mau langsung bayar Juga bisa Atau Dia tidak mau bayar Nanti tunggu dulu Dia makan Setelah dia selesai makan Baru dia Membayar ya Oleh karena itu Bisa klik di sini Di tanda yang Ini Oke Nah perhatikan Sekarang Nomor 1 sudah Berubah ya Meja nomor 1 berubah Menjadi warna merah Artinya apa Artinya Sudah ada penghuninya Yang Sudah memesan menu Nah jadi Sewaktu-waktu Kita bisa klik nomor 1 Kita bisa klik di info Jadi saat kita klik info Kita mengetahui Oh nomor 1 ini Memesan apa saja Jam pesanannya berapa Dan totalnya berapa Ya tanpa harus kita Melihat tagihannya Secara Langsung terbuka Seperti ini ya Nah jadi kita cukup Melihat dari Info saja Jadi kalau Anda lihat Di sini berbeda ya Teh botol Warnanya Biru Sedangkan yang lain Hitam Artinya ini teh botol Adalah barang yang Terkena promo Atau gratis Oke kita Kembali ke meja saja Nah apabila Si customer sudah selesai Menikmati makanannya Dan Sudah siap membayar Maka si customer akan Memanggil server Bu tolong Bilnya dong Nanti server akan Klik di sini ya Klik Nomor 01 Buka info Dan cetak tagihan Jadi Cetak tagihan ini adalah Kita print Tagihan atau bil Tanpa Melakukan pembayaran Jadi Hanya baru sekedar Cetak tagihan Namakan Tagihan Atau bil ya Nah seperti itu Nah Bil akan dicetak Nah tagihannya akan Berbentuk seperti ini Jadi Nah tagihan ini Akan dibawa oleh server Dan diserahkan kepada Si customer Nah jadi Dengan demikian Customer dapat Mengetahui totalnya Dan mempersiapkan Besaran nominal uang Yang akan Dia bayarkan Jadi sebelum dia Kekasir Dia sudah mengetahui Berapa Total yang Harus dibayar Jadi disini kita bisa Ketahui ya Subtotalnya 320 ribu Ditambah Biaya tambahan Atau service charge 5% 16 ribu Dan pajak resto 32 ribu ya PB1 sebanyak 10% Jadi totalnya adalah 368 ribu Nah disini ada Nomor meja 01 Tanggal Jam Kasirnya siapa Dan Nah ini dia ya Nomor struk Jadi kalau Anda Perhatikan nomor struk Sini 01 Saya besarkan dulu ya 01 2017 01 05 001 Nah kenapa Sampai keluar Begitu Nomor struknya Karena sebelumnya Kita sudah Setting disini ya Di perusahaan Di preferensi Di penomeran struk Nah ini Perhatikan Ya kita sudah Buat seperti itu Makanya Keluar nomor struk Seperti Berikut ini ya Nah disini Sudah ada suka-suka Si food restaurant Terima kasih atas Kunjungan Anda Oke jadi Anda sudah paham ya Sampai disitu Oke kita Lanjut lagi Nah Apabila si customer itu Sudah siap membayar Dan dia ke kasir Maka kasir akan Membuka Meja nomor 1 Nah kemudian Kasir akan klik disini ya Dibayar Nah setelah Kasir klik Dibayar Maka Disini Dia akan membayar Menggunakan uang tunai Contoh Si customer tersebut Membayar dengan Menggunakan Uang tunai Sebesar 400 ribu ya Nah 400 ribu Nah Anda lihat disini Ada pecahan ya 200 150 20 Jadi Kenapa pecahan ini Bisa muncul Nah karena Sebelumnya kita sudah Setting disini ya Kita sudah setting di Menu Perusahaan Preferensi Dan disini ya Pembayaran Nah ini Pecahannya Ada 200 ribu 100 ribu 50 ribu Dan 20 ribu ya Nah karena disudah Setting itu Maka pecahan ini Akan tampil di Renekasir Seperti berikut ini Nah Dengan demikian Maka Kasir akan Mengembalikan Uang sebesar 32 ribu Kepada si Customer Karena besarnya Pembayaran 400 ribu Dikuranginya dengan Total yang harus Dibayarkan 368 ribu Nah Setelah itu Kasir akan Klik di Lunas Ya Nah Sekarang Saatnya Laci nya akan terbuka Kasir akan terbuka Kasir akan Menyimpan 400 ribu Dan memberikan Uang kembalian 32 ribu Kepada si Customer tersebut Nah sekarang Saya akan Buat Stroke ya Di sini Stroke Nah kita akan Lihat Tampilan Stroke nya Seperti apa Nah ini dia ya Jadi Daftar barang Gratis Yaitu Teh botol Sebanyak 2 Tadi sudah Diberikan Nah sekarang Kasir akan Klik di Lanjut Atau Bisa cetak ulang Apabila ternyata Stroke nya Bermasalah Misalnya tidak jelas Atau macet Nah ini Jadi kita bisa Lihat ya Perbedaan antara Stroke dan tagihan Jadi kalau tagihan Belum ada Bukti pembayaran Kalau Stroke Berarti sudah ada Pembayarannya Nah ini dia ya Tunai 400 ribu Kembali 32 ribu Anda hemat 30 ribu Nah Anda hemat 30 ribu ini Dapat dari mana Ya Dapat dari Satu teh botol Kan harga 15 ribu ya Dua teh botol 30 ribu Nah ternyata Di sini Nol Artinya Dia sudah Menghemat 30 ribu Nah di sini Sudah ada Nomor stroke nya Sedangkan yang Bill ini Sudah ada Nomor stroke nya Juga Oke Jadi saya Tutup saja Nah kita Kembali Nah sekarang Kasir akan Klik di Lanjut Nah di sini Faktur pajak PB1 Apakah mau Dicetak atau tidak Sesuai dengan Permintaan si customer Kalau mau cetak Bisa Kalau tidak Ya langsung Tutup ya Sekarang Anggap saja Akan mencetak Faktur pajak PB1 Saya gunakan Nitro Faktur Pajak PB1 Nah di sini Saya save Kita lihat Bentuknya Seperti apa ya Faktur pajak PB1 Nah ini dia Bentuk dari Faktur pajak PB1 itu Oke Saya Close saja Jadi Faktur pajak ini Tidak ada Pembayar 400 ribu ya Nah jadi Hanya total Seperti ini saja Nah saya Tutup Nah sekarang Anda perhatikan Sudah kembali Hijau ya Nah berarti Sudah selesai Transaksi tersebut Dan Kasir siap Untuk melanjutkan Ke transaksi Berikutnya Nah yang perlu Anda perhatikan Bahwa Sebagai akibat Dari transaksi Tadi Maka Rene Administrator Atau Rene Administration Ini akan Melakukan Sinkronisasi Online Jadi Sinkronisasi Online Artinya Transaksi Yang tadi Kita sudah Lakukan Di Rene Kasir Akan masuk Ke Ecurate Jadi Kalau di sini Tidak ada List Struk Jadi kita Bisa Hanya bisa Mengetahui Dari Laporan Saja Daftar Laporan Misalnya Laporan Penjualan Perbarang Pada hari ini Barang Apa saja Yang terjual Nah ini ya Jadi Kita bisa Lihat ke Dalam Ecurate Jadi Kalau kita Lihat di Ecurate Kita Lihat di sini ya Sales Sales Invoice Nah Di Sales Invoice Ini Perhatikan Sudah ada Satu Faktur Nah Sebenarnya Faktur ini Berasal dari Struk Tadi Kalau Anda Lihat tadi Nah ini adalah Nomor Struk Nah Di mana Di sini Mengandung Item-item Yang tadi Dijual Di Rene Kasir Nah Ada Nasi goreng Satu piece Dua piece Teh Manis Teh botol Nah ini Lihat ya Teh botol Langsung Di Diskaun Nah perhatikan Di sini ada Keluar Kerupuk Kecap Cuka Bawang merah Daun jeruk Dan lain-lain Tetapi Kalau Anda Perhatikan lagi Unit price Semua 0 Ya Unit price Semua 0 Nah Ini adalah Cara Rene Memotong Stok Terhadap Nasi goreng Dan Esteh manis Ini Untuk Menghitung HPP Nah Anda ingat Ya Tadi Atau sebelumnya Kita sudah Melakukan Input di sini Di menu Kemudian Di aneka masakan Di nasi goreng Jadi kita sudah Input Informasi Resep Nah Dimana Setiap nasi goreng Akan menggunakan Kerupuknya sebanyak Satu piece Terasi Sekian ya Dan Untuk Berasnya 100 gram Jadi Kalau kita Bandingkan ke sini Nah Berapa nasi goreng Yang kita sudah jual Ya Ada 3 Jadi Berarti kerupuk Yang digunakan juga 3 piece Tentunya Beras juga harus 300 gram Ya Nah Seperti ini ya Nah Jadi akan Diakumulasi Sesuai dengan Kuantiti yang Terjual Nah Kalau Anda lihat Di sini ada Biaya tambahan Nah ini adalah Service charge nya Nah Kenapa Biaya tambahan ini Muncul Karena sebelumnya Kan kita sudah Input di sini ya Di chart of account Maaf Di list item Sebagai Tipenya Service ya Ini dia Service charge Atau Biaya tambahan Sebesar 5% Nah itu Dimasukkan di sini Nah itu dimasukkan di sini Jadi SCHG Jadi kalau kita lihat di List item Nah walaupun namanya berbeda Tapi sebenarnya sama ya Nah ini dia SCHG service charge Atau dengan kata lain Biaya tambahan Di sini ya Nah Oke Jadi kalau kita lihat jurnalnya Ya Kalau kita lihat jurnalnya Maka akan seperti ini Nah jadi Penjualan food Penjualan beverage Kita Dan ini adalah Harga pokok Penjualannya Jadi Apabila kita Ingin mengetahui Profit and loss Atau untung rugi Kita sudah bisa Mengetahuinya ya Misalnya saya masukkan Tanggalnya Nah ini Kita sudah bisa lihat Ada penjualan menu 270 ribu Penjualan beverage 80 ribu Service charge Kemudian ada potongan Yang Dua Botol Teh Botol ya 30 ribu Nah Harga pokok Untuk penjualan food 42 ribu Beverage 5 ribu Sekian Jadi keuntungan kita 288.545.18 Jadi Anda Bisa lihat Nah Jadi itulah Fungsi daripada Sinkronisasi online Jadi Admin tidak perlu Capek-capek lagi Untuk Menginput transaksi Dari Rene ke Ecurate Semuanya sudah terjadi Secara Otomatis Nah Jadi Tapi kalau kita lihat Ini ada tulisan paid Artinya uangnya sudah dibayarkan Tapi kalau kita lihat jurnalnya Kan belum ada Penerimaan Pembayaran Jadi Untuk jurnal penerimaan Pembayarannya Ada di sini ya Kita bisa lihat dari list Sales Dan di sales receip Nah Di sales receip ini Sudah ada ya Nah Ini nomor struknya Dibayar dengan cash cashier Sebanyak 368 ribu Jadi jurnalnya adalah Ini ya Kita bisa lihat Cash cashier bertambah Dan Piutang dagang Berkurang Oke ya Jadi sampai di sini Anda sudah Memahami bagaimana Cara kerja Ecurate Dan Rene Dan Sinkronisasinya Dibayar